Saham Fren hari ini mengalami kenaikan sebanyak 2% di harga penutupan ke harga 96. Kita coba menganalisa peluang untuk saham Fren pada hari Rabu ini 16 Juni 2021 dengan menggunakan berbagai macam program yang ada di perangkat HP. Oke, pertama kita lihat dari broker Mos Mandiri Sekuritas data-data tentang saham Fren yang bisa menjadi bahan ajuan untuk sebagai pembanding bagaimana kekuatan potensi kenaikan saham Fren berikutnya. Kita lihat di sini di ranking bagian volume yang tertinggi pada hari ini. Pada hari kemarin yaitu Fren pada hari Selasa menjadi volume perdagangan tertinggi, baik Fren maupun Fren warannya. Biasanya saham yang menempati volume transaksi tertinggi berarti saham tersebut sedang hit dan digemari oleh banyak para trader-trader saham. Ini adalah fenomena yang luar biasa untuk saham Fren di saat ini. Selama 2 hari berturut-turut, saham Fren mengalami kenaikan diikuti oleh kenaikan volume yang sangat luar biasa. Kemudian secara stok volume, saham Fren menengkapi sebagai ranking tertinggi pada hari Selasa 15 Juni 2021. Kemudian dari browser Mos Mandiri Sekuritas, kita lihat juga berdasarkan stok value tertinggi saham Fren menempati peringkat keempat. Sama seperti hari sebelumnya. Ini menunjukkan transaksi saham Fren sangat luar biasa besarnya. Saham Fren hanya berada di luar biasa keempat di bawah transaksi saham BBCA, BBRI, dan MDKA. Kita lihat juga berapa nominal volume transaksi saham Fren hari ini. Volume transaksi saham Fren hari ini ada di Rp37.164.084. Sekitar 98% dibandingkan hari sebelumnya, iaitu hari Senin. Transaksi Fren ini menjadi ringkat tertinggi di volume transaksi perdagangan bursa efek Indonesia pada hari Senin dan hari Selasa. Secara valuenya, saham Fren membukukan transaksi Rp359.523.610 pada hari ini. Kemudian kita lihat juga dari segi foren atau asing yang akumulasi saham Fren. Dilihat dari data Mos Mandiri Sekuritas tanggal 15 bulan 6 hari Selasa, saham Fren mengalami akumulasi dari asing. Dilihat dari tanda netfall sebesar Rp1.380.502 volume-nya. Berarti yang membeli sekitar 2 asing yang membeli saham Fren ini Rp2.441.208 lot dan menjual Rp1.060.706 lot. Sangat luar biasa di sini dilihat bahwa sejak dari tanggal 20 bulan 5 2021, saham Fren ini telah diakumulasi oleh asing. Ini menunjukkan tanda-tanda saham Fren menyimpan suatu potensi yang telah ditangkap atau dibaca oleh asing. Kemudian kita lihat segi quote-nya hari ini, hari Selasa kemarin, saham Fren memiliki jumlah bid sebesar Rp10.581.085. Dan offernya Rp5.723.107.000. Dari segi bid dan offer, saham Fren memiliki nilai bid 2 kali lipat dibanding offer. Ini menandakan kekuatan daya beli di saham Fren sangat besar pada hari ini. Dan rinciannya pada hari Selasa 15 Juni 2021, saham Fren dibuka pada sesi perdagangan pada harga Rp94.000. Sempat turun ke harga Rp91.000.000 dan harga tertinggi Rp101.000.000 dan harga penutupan di harga Rp96.000.000. Kita coba melihat don versi transaksi saham Fren pada hari ini. Kita lihat sama seperti hari sebelumnya, broker RF dan MG menjadi akumulasi di saham Fren. Kita lihat sampai ke bawah, broker MG Rp12.500.000, broker YB, MG, MG. Ini adalah dari sesi penutupan juga broker RF. Ini adalah transaksi yang luar biasa di broker RF yang sebagai buyer membeli kepada seller AT. RF adalah broker yang hari Senin melakukan akumulasi besar-besaran di saham Fren. Nampaknya diikuti oleh broker MG dan juga broker YB. Kita lihat di sesi penutupan dari mulai jam 5.15 sampai 5.15.00 sampai 5.15.15. Ini adalah transaksi dari broker YB yang melakukan pembelian kepada saham Fren. Juga ada broker MG sebanyak 10.000 lot. dan di broker yang terkenal sebagai broker pengumpul saham-saham terbaik itu broker RX ternyata mengakumulasi saham Fren di detik-detik penutupan. Kita lihat bagian yang berwarna merah ini adalah broker RX. Ini berkemungkinan adalah broker RX asing. Ada apa dengan saham Fren sehingga para broker-broker yang ternama juga broker YP, MG, YB, RX, juga RF mengumpulkan saham Fren ini demikian signifikan. Nah ini juga ada broker YB, broker-broker spesialis untuk pengumpul saham-saham yang akan mengalami kenaikan. Dari mulai jam 15 atau jam 3 sore tadi, broker-broker YP, MG, YJ, YB, RX serta RF sibuk mengakumulasi saham Fren. Kalau kita coba lihat di data broker di MOS Mandiri Sekuritas ini secara garis besar, broker yang melakukan pembelian terbanyak iaitu broker MG, PD, YP, CC dan DR. Kemudian broker yang melakukan penjualan broker MG, YP, AZ, DX dan CC. Secara catnya bisa kita lihat cat harian Fren masih berada di atas MA200, MA150 dan juga MA50. Masih di atas MA20 dan MA10 serta MA5. Ini adalah potensi besar saham Fren untuk mengalami kenaikan pada hari selanjutnya. Secara mingguan kita lihat saham Fren ini sudah di atas MA50. juga di atas MA50, juga di atas MA20, MA10 dan MA5. Dan secara bulanan kita lihat broker, kita lihat Sampren ini sedang berada di titik MA20. Seandainya saham Fren bisa akhir bulan ini menutup di atas MA20, kemungkinan besar potensi kenaikan saham Fren akan besar. Kita lihat dari data IPOT Indoprimer, bagaimana cara akumulasi saham Fren oleh bandar. Dari versi bandarmologi kita coba ketikan Fren. Data broker sumari saham Fren pada hari selasa 15 Juni 2021. Kita lihat broker yang paling banyak mengakumulasi saham Fren ini adalah broker MG, PD, YP, CC, DR, YB, YJ, serta AT. Kalau broker yang melakukan net sell itu broker MG, YP, AZ, DX, CC, dan PD, serta AT. Serta YB. Kalau dilihat secara net sellnya yaitu perbandingan dijumlahkan antara pembelian dengan penjualan mana yang lebih tinggi. Kita lihat broker PD nampak sedang mengakumulasi saham Fren pada hari selasa dengan rata-rata akumulasi di harga 97. Dan total akumulasi broker PD di saham Fren ini sebanyak 42 miliar. Ikuti oleh broker YJ di harga rata-rata 94, sebanyak 10,7 miliar. Kemudian broker DR sebanyak 9,7 miliar. Broker YB 6,4 miliar. Broker DR dengan YB di harga rata-rata 96. Juga ada broker YU sebanyak 5,2 miliar di harga rata-rata 94. Nampak sekali bandar-bandar besar sedang melakukan akumulasi di saham Fren ini. Kita coba mencari pada saat hari Senin bisa juga kita lihat ada transaksi yang sangat luar biasa oleh bandar RF untuk saham Fren ini. Pada hari Senin bandar RF melakukan akumulasi sebanyak 53 miliar di harga AVG 90 untuk saham Fren juga broker YJ di AVG 90 juga broker BQ MI dan MG. Nampak sekali kumpulan bandar-bandar besar sedang mengakumulasi saham Fren ini. Kalau kita coba lihat lebih jauh dari data di Ajaib Sekuritas. Ajaib Sekuritas bisa menampilkan data secara teknikal. Kita coba cari saham Fren di Ajaib Sekuritas. Kita lihat secara teknikal Ajaib Sekuritas menyarankan 100% untuk bandi pada saham Fren. Di Ajaib Sekuritas ada analisa teknikal yang menggambarkan potensi saham yang akan naik tinggi untuk hari selanjutnya. Di sini ditampilkan secara teknikal saham Fren 100% beli. Dengan stop lossnya yang pertama di 86, stop loss kedua 84, stop loss ketiga di 80. Dan resisten pertama di 95, resisten kedua 97, resisten 3 102. Beberapa indikator teknikal yang ada di Ajaib Sekuritas menyarankan untuk melakukan pembelian kepada saham Fren ini. Yaitu indikator RSI, stokastik, ADX, dan BROK. Di sini kita lihat dari mulai MA10 sampai MA200 menyarankan untuk melakukan pembelian di saham Fren yang kita lihat di broker Ajaib Sekuritas ini. Jadi kemungkinan besar peluang saham Fren untuk mengalami kenaikan sangat tinggi. Apalagi kita lihat saham Fren ini terlihat juga di data RTI bisnis. Tentang pergerakan saham Fren ini yaitu secara aktif volume yang tertinggi. Kita lihat betul saham Fren pada hari selasa 15 Juni 2021. Saham Fren mengalami peringkat tertinggi di RTI bisnis sebagai aktif volume yang tertinggi. Kemudian diikuti oleh saham Zinc, MPGF, LPKR, dan JSK. Ini menunjukkan data RTI bisnis bahwa saham Fren sama dengan data yang ada di Mos Mandiri Sekuritas bahwa saham yang memiliki volume transaksi tertinggi untuk hari selasa 15 Juni 2021. Ini menunjukkan saham Fren memiliki volume transaksi yang tertinggi menurut data RTI bisnis pada hari selasa 15 Juni 2021. Ini menunjukkan saham Fren memiliki volume tertinggi frekuensi tertinggi selama dua hari batuk turut dari Senin 14 Juni dan selasa 15 Juni. Kita lihat juga dari net foreign buy, apakah ada some Fren di data RTI bisnis. Secara di RTI bisnis dari net foreign buy, tidak ada masuk data Fren. Secara untuk hari selasa, net foreign sell-nya juga tidak ada. Kita lihat di data mandiri sekuritas, di ranking foreign buy, Berarti tidak ada data untuk hari ini. Data selama seminggu. Transaksinya yang transaksi regular. Selama seminggu ini, Fren menempati peringkat tertinggi secara volume untuk net foreign buy. Artinya, asing yang sedang membeli saham Fren ini sangat banyak secara volume dalam seminggu ini. Kemudian diikuti oleh Adro Era Telkom. Dan yang luar biasa juga, Fren waran 2 juga menempati volume net buy tertinggi di urutan kelima untuk seminggu ini. Dalam transaksi regular dari saham Fren secara volume. Kita lihat secara value-nya. Saham Fren masuk di 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 9, 10. Saham Fren mengalami lonjakan transaksi yang sangat tinggi sehingga bisa menjadi 2 hari berturut-turut sebagai top volume transaksi di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.